Regulasi pemerintah yang mengalihkan TV analog menjadi TV digital memberatkan sejumlah golongan masyarakat, utamanya menengah ke bawah. Salah satunya Soleh, pengepul rongsokan di Jakarta yang tidak bisa lagi menonton TV karena tak terdaftar sebagai penerima set top box gratis dari pemerintah. Dikontrakan berukuran 4x2 meter di Jakarta, Soleh tinggal bersama istri dan 6 anak. Pria paruh bayi pengepul rongsokan dan botol bekas menjadi korban program pemerintah mengalihkan siaran TV analog ke digital awal November ini. Pasalnya penghasilannya hanya 600 ribu rupiah per bulan. Soleh tak terdaftar sebagai penerima set top box gratis dari Menkom Info. Soleh mengaku, untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saja tak cukup, apalagi harus membeli set top box agar bisa tetap menonton TV. Padahal, siaran TV satu-satunya hiburan gratis yang selama ini bisa ia nikmati untuk melepas penat bersama keluarga. Ya, kesulitan Pak, artinya satu faktor ekonomi, yang kedua kesulitan beli alat kan mahal. Daripada itu kan mendingan buat anak-anak. Ya, berhasil itu Pak. Ya, harapan saya sebagai rakyat berharap pemerintah mengambil kebijakan. Terutama kebijakan jangan cuma analog ke digital saja. Kemudian masalah saya bukan mengambil transformasi. Kemudian harapannya saya pemerintah memandang dari efek segi sosial dan dampak ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya melihat dari kecanggihan sinyal, kecanggihan sebagainya. Saya bahasanya nggak ngerti lah gitu Pak. Artinya berat sebelah bagi kami gitu Pak. Yang kagak ngerti. Soleh dan istri berharap pemerintah mengeluarkan aturan yang berpihak pada rakyat kecil. Jangan hanya memikirkan kecanggihan teknologi. Apalagi saat ini ekonomi masyarakat masih terpukul karena pandemi Corona. Dari Jakarta, Camar Hainda, Irian Syawah Yudi, Ainews melaporkan.